Pemirsa menyongsong datangnya bulan suci ramadhan sejumlah mahasiswa dari jurusan Al-Ahwal Asyakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU melakukan praktik melihat hilal Kegiatan tersebut dilangsungkan di pantai Semajepara sebagai persiapan Rukiatul Hilal secara mandiri pada hari Kamis sore tanggal 23 April Menggunakan teropong bulan manual dan elektrik, para mahasiswa ini mengaplikasikan ilmu falak yang selama ini didapatkan di bangku kuliah Ilmu falak menentukan arah kiblat, waktu sholat, waktu bulan hijriyah, serta juga gerhana bulan dan matahari Dosen ilmu falak mengatakan praktik tersebut dilakukan untuk mengaplikasikan pembelajaran di kampus Pada kegiatan tersebut, pengawatan dilakukan menggunakan teleskop manual maupun juga digital Lain itu juga sebagai persiapan Rukiatul Hilal bulan Ramadan tahun ini Di wilayah Jepara sendiri untuk Rukiatul Hilal biasanya dilakukan di pantai Kartini Jepara Terkait awal bulan Ramadan, pantauan hilal akan dilakukan pada hari Kamis sore tanggal 23 April 2020 Ada pun lokasi pantai dipilih lantara memiliki lokasi yang strategis dan tidak terhalang oleh rintangan apapun Termasuk pulau-pulau di sekitarnya Menurut perhitungan, ketinggian hilal di pantai semat adalah pada 3,9 derajat dan elevasinya matahari Dan bulan 5,5 pada saat pantauan hilal nanti Menurut perhitungan, ketinggian hilal di pantai semat adalah pada 3,9 derajat dan elevasinya Sudutnya, sudut antara ada ini dan bulan itu ada 5,5 Biasanya kan kita teori di kampus ilmu kalatnya dan ini dikartekan di sini Untuk melihat Rukiatul Hilal yang akan datang bulan Ramadan Ini alat apa saja yang digunakan? Kalau alat-alatnya di sini kita memakai teropong bintang, teropong elektrik, sama yang manual Terima kasih